Halo adik-adik, selamat datang di video bermain dan belajar. Hari ini, kita akan jalan-jalan ke hutan, pegunungan, dan padang rumput yang ada di Indonesia untuk mengenal teman-teman hewan yang luar biasa hebat, yaitu hewan mamalia darat. Adik-adik tahu nggak? Mamalia itu adalah hewan yang melahirkan dan menyusui anaknya, sama seperti manusia. Wah, menarik ya, ada gajah Sumatera yang besar dan kuat, orang hutan yang pintar memanjat pohon. Sampai beruang madu yang suka makan madu, go. Yuk, kita simak bersama-sama dan belajar mengenal mereka lebih dekat. Jangan lupa siapkan semangat, rasa ingin tahu, dan senyuman terbaik kalian ya. Siap, yuk kita mulai petualangannya. Gajah Sumatera, Elepas Maximus Sumateranus. Adalah subspesies gajah Asia yang hanya ditemukan di pulau Sumatera dan merupakan mamalia darat terbesar di Indonesia. Tubuhnya besar namun lebih kecil dari gajah Asia Daratan. Dengan tinggi mencapai 2-3,2 meter dan berat 2-4 ton, memiliki kulit abu-abu kecoklatan serta telinga yang relatif kecil. Gajah jantan memiliki gading panjang yang tumbuh dari rahang atas. Sedangkan betina biasanya tidak bergading. Hewan ini hidup di hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa, dan perbukitan. Serta membutuhkan wilayah jelajah yang luas karena pola hidupnya yang nomaden. Sebagai herbivora, gajah ini mengonsumsi daun, rumput, batang, akar, kulit pohon, dan buah-buahan. Dengan kebutuhan makanan mencapai 150 kg per hari dan air lebih dari 100 liter. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang dipimpin betina tua, menggunakan suara infrasonik, getaran, dan gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Populasinya kini terancam punah akibat perburuan, konflik dengan manusia, dan deforestasi. Dengan status konservasi, kritis, menurut IUCN dan populasi liar yang diperkirakan tinggal sekitar 2,400-2,800 ekor. Harimau Sumatera, Pantera Tigris Sumaterae, adalah subspesies harimau terakhir yang masih bertahan di Indonesia dan hanya ditemukan secara alami di Pulau Sumatera. Harimau ini memiliki ukuran tubuh paling kecil di antara semua subspesies harimau, dengan panjang tubuh jantan mencapai sekitar 2,4 meter dan berat antara 100-140 kg, sementara betina lebih kecil. Corak lorengnya lebih rapat dan gelap, dengan garis-garis hitam sempit yang membedakannya dari harimau lain, serta memiliki janggut dan surai yang lebih panjang di sekitar leher jantan. Ia hidup di berbagai tipe hutan, mulai dari hutan dataran rendah, hutan pegunungan, hingga hutan rawa gambut. Dan sangat bergantung pada wilayah yang memiliki tutupan vegetasi lebat sebagai tempat berburu dan bersembunyi. Harimau Sumatera adalah karnifora soliter dan sangat teritorial. Memangsa berbagai satwa seperti rusa, babi hutan, trenggiling, bahkan monyet, dengan kemampuan mengendap dan menyerang secara tiba-tiba. Ia sangat sensitif terhadap gangguan habitat dan jarang terlihat oleh manusia karena sifatnya yang pemalu dan aktif di malam hari. Populasi harimau ini kini sangat terancam akibat perburuan liar untuk diambil kulit, taring, dan bagian tubuh lainnya, serta hilangnya habitat akibat deforestasi dan pembukaan lahan. Dengan estimasi populasi liar yang hanya tersisa sekitar 400-600 ekor. Harimau Sumatera dikategorikan sebagai spesies kritis oleh IUCN dan menjadi fokus utama dalam program konservasi nasional dan internasional. Beruang Madu, Helartos malayanus Beruang Madu adalah spesies beruang terkecil di dunia yang ditemukan di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan. Ukurannya hanya sekitar 1,2 minus 1,5 meter panjang tubuh dengan berat 25 sampai 65 kilogram. Memiliki bulu pendek berwarna hitam pekat dengan tanda berbentuk bulan sabit berwarna kuning keoranyean di dada yang menjadi ciri khasnya. Moncongnya panjang dan lidahnya bisa menjulur hingga 20 cm. Memudahkannya mengisap madu, serangga, dan getah pohon. Ia adalah omnivora, memakan buah, serangga, burung kecil, dan telur. Aktif di malam hari, nokturnal, beruang ini dikenal sangat pendiam. Penyendiri, dan sering membuat sarang dari daun di atas pohon untuk tidur. Meskipun tampak tenang, beruang madu dapat menjadi sangat agresif jika terpojok. Keberadaannya kini semakin langka karena perburuan lia, perdagangan ilegal, dan perusakan habitat, sehingga dikategorikan sebagai rentan oleh IUCN. Babi Rusa, Babairosa Baby Rusa Babi Rusa adalah mamalia endemik Sulawesi, yang dikenal karena penampilannya yang sangat unik. Jantan memiliki dua pasang taring yang tumbuh melengkung ke arah wajah, bahkan bisa menembus kulit hidung bagian atas. Tubuhnya kekar dengan bulu yang jarang, berwarna coklat ke abu-abuan. Dan panjang tubuh sekitar 85-110 cm. Ia hidup di hutan tropis, hutan rawa, dan semak belukar, sering dijumpai dekat sungai atau daerah berlumpur. Makanan utamanya adalah buah-buahan, daun, akal, dan kadang-kadang hewan kecil seperti serangga atau cacing, menjadikannya omifora. Babi Rusa dikenal lincah dan bisa berdiri dengan dua kaki belakang saat memakan daun di atas. Hewan ini sangat sensitif terhadap kehadiran manusia dan cepat melarikan diri jika terganggu. Populasinya terus menurun akibat perburuan dan kehilangan habitat. Sehingga dikategorikan, rentan, dan termasuk dalam hewan yang dilindungi di Indonesia. Bekantan, Nasalis larvatus Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang terkenal dengan hidung panjang dan menggantung pada jantan dewasa, sedangkan betina dan anak-anak memiliki hidung lebih kecil. Tubuhnya berwarna coklat kemerahan dengan perut keputihan, dan panjang tubuh bisa mencapai 75 cm dengan ekor hampir sama panjang. Bekantan adalah hewan arboreal dan semi-akuatik. Hidup di hutan mangrove, rawa-rawa, dan hutan pantai, serta sangat tergantung pada keberadaan air. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang terdiri dari satu jantan dominan dan beberapa betina dengan anak-anaknya. Makanan utamanya berupa daun muda, buah, biji-bijian, dan kadang serangga kecil. Bekantan sangat pandai berenang dan sering terlihat menyeberangi sungai untuk mencari makan. Populasinya sangat menurun akibat konversi hutan menjadi lahan sawit dan pemukiman. Sehingga kini berstatus, terancam punah. Orangutan Sumatera dan Kalimantan, Pongo Abelie dan Pongo Pikmas. Orangutan adalah primata besar yang hanya ditemukan di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan, menjadikannya ikon satwa liar Indonesia. Orangutan Sumatera cenderung lebih ramping dan memiliki wajah lebih cerah dibandingkan kerabatnya di Kalimantan. Berat tubuh bisa mencapai 100 kg untuk jantan dewasa. Dengan rentang tangan mencapai 2 meter. Mereka sangat arboreal, menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon, dan membangun sarang baru setiap malam. Makanan utamanya adalah buah-buahan seperti arah, durian, dan mangga, serta daun, serangga, dan madu. Orangutan adalah hewan soliter, kecuali antara induk dan anak, dan sangat cerdas dengan kemampuan menggunakan alat dari alam. Ancaman utama terhadap orangutan adalah deforestasi, kebakaran hutan, dan perdagangan satwa liar. Kedua spesies dikategorikan, kritis, dan menjadi fokus utama konservasi internasional. Rusa Timor, Rusa Timorensis. Rusa Timor adalah rusa asli Indonesia Timur yang banyak ditemukan di Nusa Tenggara, tetapi juga telah diperkenalkan ke daerah lain termasuk Papua dan Australia. Rusa jantan memiliki tanduk bercabang tiga yang panjang dan kuat, digunakan untuk bertarung saat musim kawin. Tubuhnya berwarna coklat kelabu dengan bulu pendek dan keras. Dan ukuran tubuh bisa mencapai 150 cm panjang dan 100 kg berat. Habitatnya mencakup padang rumput, semak terbuka, hutan muson, hingga lahan pertanian. Mereka adalah herbivora yang memakan rumput, daun, dan ranting muda. Rusa Timor aktif di pagi dan sore hari, serta hidup dalam kelompok kecil. Populasinya menurun karena perburuan liar dan konversi lahan. Meski di beberapa daerah masih cukup umum. Banteng, Bos Javanicus Banteng adalah sapi liar khas Asia Tenggara yang masih ditemukan di beberapa hutan Jawa, Kalimantan, dan Bali. Tubuhnya besar dan kuat, jantan berwarna hitam mengkilap sementara betina coklat kemerahan, keduanya memiliki tanduk melengkung ke samping. Banteng dapat mencapai tinggi bahu 1,6 meter dan berat hingga 900 kg. Mereka hidup di hutan tropis dataran rendah dan perbukitan, sering mencari padang rumput terbuka untuk merumput. Makanan utamanya adalah rumput, dedaunan, dan batang tanaman. Hewan ini sangat sensitif terhadap gangguan dan lebih aktif di pagi atau sore hari. Kini, banteng liar sangat langka karena perburuan dan rusaknya habitat, dan termasuk spesies terancam punah oleh IUCN. Landak Jawa, Histrix javanica Landak Jawa adalah mamalia berduri endemik Indonesia yang banyak ditemukan di hutan-hutan Jawa dan Bali. Tubuhnya ditutupi duri panjang yang tajam sebagai pertahanan alami terhadap predator, dengan panjang tubuh mencapai 45-60 cm dan berat sekitar 7-8 kg. Warna tubuhnya gelap, dengan duri-duri berwarna hitam dan putih yang bisa digerakkan saat merasa terancam. Ia aktif di malam hari dan bersembunyi di liang atau celah batu pada siang hari. Makanan utamanya terdiri dari akar, buah, umbi, dan kulit kayu. Meskipun berduri, landak ini cukup lincah dan bisa memanjat lereng terjal. Landak Jawa sering diburu untuk diambil daging dan durinya. Dan kini populasinya mulai terancam di beberapa daerah. Macan tutul Jawa, Pantera Pardus Melas Macan tutul Jawa adalah subspesies macan tutul yang hanya ditemukan di Pulau Jawa. Dan kini merupakan satu-satunya kucing besar yang tersisa di pulau tersebut setelah punahnya harimau Jawa. Tubuhnya relatif kecil dibandingkan dengan macan tutul lain. Dengan panjang sekitar 1,2 minus 1,5 meter dan berat sekitar 40 sampai 60 kilogram. Corak bulunya khas berbintik-bintik hitam dengan latar kuning kemasan. Meski beberapa individu mengalami melanisme berwarna hitam pekat. Ia adalah karnifora soliter yang memangsa rusa, trenggiling, kera, dan unggas liar. Habitat alaminya adalah hutan hujan tropis, pegunungan, dan hutan sekundel. Macan tutul ini sangat pemalu, aktif di malam hari, dan jarang terlihat oleh manusia. Dengan populasi liar yang sangat kecil dan habitat yang terus menyempit. Spesies ini diklasifikasikan sebagai kritis oleh IUCN. Musang luwak, Paradoxurus hermafroditus. Musang luwak adalah mamalia nocturnal yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Dari Sumatera hingga Papua, tubuhnya ramping dan lentur dengan panjang sekitar 50-70 cm, bulu abu-abu atau coklat gelap dengan corak belang hitam di wajah dan tubuh. Ia dikenal karena peranannya dalam proses pembuatan kopi luwak, yaitu memakan biji kopi lalu mengeluarkannya kembali dalam bentuk kotoran. Musang adalah omnivora, memakan buah-buahan, serangga, tikus kecil, dan burung. Mereka hidup di hutan, kebun, hingga pemukiman penduduk, dan dapat beradaptasi sangat baik. Musang ini hidup soliter, aktif di malam hari, dan sering bersarang di pohon atau atap rumah. Meski belum masuk kategori terancam, mereka sering diburu atau ditangkap untuk perdagangan satualia. Terima kasih telah menonton!